Bagi kita yang sering ikut berpendapat atau mengkritisi pemerintahan, mungkin banyak yang mempertanyakan Kenapa sih tidak pernah mengkritisi Pak Anies Baswedan? Ya, sama, pertanyaan terhadap Sherly pun demikian Alasan pertama, tentu saja karena kita umumnya akan lebih fokus kepada isu yang lebih besar dibanding yang lebih kecil Kebijakan nasional dengan APBN ribuan triliunnya tentu lebih sering jadi sorotan kita Dibanding kebijakan pemerintahan daerah, semisal DKI dan provinsi-provinsi lainnya yang APBD-nya masih diangka puluhan triliun Maka fokus pada isu-isu nasional, pengelolaan APBN, penegakan hukum, kebijakan ekonomi nasional, dan lain-lain Yang akan berpengaruh kepada rakyat dan negara secara keseluruhan tentu harus lebih kita fokuskan Alasan kita yang kedua, umumnya simpel Yaitu bahwa DKI yang sekarang itu relatif lebih tenang, lebih prestatif Terbukti dengan banyaknya prestasi yang didapat dan jauh lebih kondusif dari sebelumnya Yang cenderung lebih ramai dengan hiruk-pikuk berbagai kasus Semisal kasus Transjakarta, Taman BMW, Rumah Sakit Sumber Waras, berbagai penggusuran, reklamasi, kasus penistaan agama, polemik dengan DPRD, dan lain-lain Sehingga tentu saja fokus kita kini terhadap permasalahan-permasalahan di DKI kalah jauh dengan fokus kita terhadap isu-isu nasional Namun, itu bukan berarti Pak Anies dan pemerintahan DKI-nya tanpa celah Nah, untuk Pak Anies yang memang menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Ibu Kota Negara yang tentu akan selalu disorot, maka ada beberapa kritik dan saran Kritik dan saran yang pertama, tentu saja harus lebih hati-hati lagi dalam mengambil atau memutuskan kebijakan Jangan sampai kasus bambu getah-getih yang mengundang kritik dan kebijakan yang terkesan maju-mundur terkait penanganan COVID-DKI terulang lagi Jangan segan juga untuk meminta maaf apabila salah, kurang, atau keliru Anggap saja rakyat sebagai partner, bukan musuh Kritik dan saran yang kedua adalah segera penuhi janji-janji kampanye yang belum terrealisasi Dan tidak perlu berjanji lagi untuk hal lain sebelum janji kampanye terlaksana Karena tentu beban dan tanggung jawab moral akan semakin berat Yang ketiga, perbaiki metode komunikasi Dimana kekhasan cara penyampaian Pak Anies yang memang pada dasarnya adalah seorang pengajar Jangan sampai terbawa 100% dalam dunia kerja yang umumnya lebih simpel dan praktis Karena tentu saja tidak semua orang akan senang ketika merasa dikuliahi, diceramahi, atau diajari Pastikan metode komunikasinya menjadi lebih simpel, praktis, dan lebih efektif Yang keempat, selalu hati-hati dan jangan lengah Dimana sangat penting untuk Pak Anies dan jajaran pemerintahannya terus lurus Dan meminimalisir kesalahan dalam bentuk apapun Karena kesalahan orang seperti Pak Anies tentu akan disambut suka cita oleh yang memang sedang menunggunya Hati-hati dengan kesalahan sekecil apapun Karena itu tentu akan jadi bulan-bulanan Seolah itu sangat merugikan bangsa dan negara Kenapa? Karena siapapun yang jarang melakukan kesalahan Umumnya akan mengundang kehebohan dan cacimaki Sekalinya melakukan kesalahan Berbeda halnya dengan yang biasa melakukan kesalahan Yang umumnya akan dipuja-puji sekalinya melakukan suatu kebaikan Tentu saja keumuman dan kebiasaan di bangsa kita itu harus mulai diperbaiki Dimana seharusnya dalam menghakimi sesuatu itu sesuai dengan kadarnya Kalau kesalahannya memang terus berulang dan membahayakan Maka mari ingatkan agar tidak selalu terulang dan membahayakan Kalau kesalahannya sekedarnya Maka mari kritiknya pun sesuai kadarnya Tidak kurang dan tidak lebih Itu kritik dan saran Sherly untuk Pak Anis Baswedan Teman-teman ada kritik dan saran lainnya?